Intro Hai, shalom young people, apa kabar? Happy banget nih, kali ini setelah minggu bisa kembali tayang untuk kalian semua kali ini kita bakalan ngobrol sama pasangan yang baru aja mengalami mujizat pemulihan rumah tangga yang sempat berada di jurang kehancuran disini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja di tengah kemustahilan di tengah kekecewaan yang sangat dalam dan juga rasa malu yang sangat tinggi bahkan Tuhan meluputkan mereka dari maut saat mengalami kecelakaan mobil dan kini mereka memasuki lembaran baru setelah Tuhan pulihkan rumah tangga mereka banyak banget hal yang menjadi kesaksian dalam kisah mereka tentunya ketika mereka berserah penuh kepada Tuhan nah, untuk teman-teman yang sedang berjuang mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga semoga cerita ini bisa menjadi semangat dan motivasi kalian untuk bisa kembali membangun biduk rumah tangga bahagia dan diberkati dengan melibatkan Tuhan so young people, langsung aja kita saksikan obrolan yang sangat memberkati happy watching! jangan lupa like, komen, subscribe sama yang paling penting, kamu harus share ke teman, saudara, sahabat, pacar, mantan, pacarnya, dan lain-lain yaudah, pokoknya, nonton sampai habis ya yang punya sorga, crazy in love with you hi, shalom young people apa kabar hari ini? kita kembali lagi nih, ketemu lagi dalam segmen setelah minggu di youtube channelnya Gideon Sima Juntak dan Amanda Zevanya anyway, buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel ini jadi segmen setelah minggu itu adalah kita memang ngobrol-ngobrol sama anak-anak Tuhan yang udah cukup dikenal juga sama teman-teman semua yang bagaimana mereka mengalami perobatan dalam hidupnya dan bagaimana sih bisa mempertahankan, bisa terus berjalan, menjalani hari-harinya tetap dalam nilai-nilai firman Tuhan gitu, ya kan? jadi karena judulnya setelah hari minggu, kan hari minggu dengar firman kan? nah, setelah itu bagaimana respon mereka setelah mendengar firman dan bagaimana mereka tetap menghidupi menghidupi menang atas tantangan dunia betul, sedap banget dan hari ini yang bakal jadi narasumber kita yang bakal sharing sama kita semua adalah satu NKRI heboh ini, NKRI heboh mati adalah sepasang suami istri yang kemarin ini sempat membuat heboh jagat sosial media dan juga media dan juga perbincangan, tongkrongan-tongkrongan se-Indonesia raya semuanya, Lettunus, Mars, semua tau sampai alien-nya tau cisa ini dan inilah mereka Randy dan Lady Kiarnet yes our own sister and brother bro Randy dan istrinya Lady Kiarnet asyik kayak baru ketemu iya, bisa tekan jadi salting jadi salting jadi akhirnya pertama kalinya juga aku sama Gideon dan juga sama Randy dan Lady ini pertama kali kita ngobrol on cam selama ini ngobrolan kita adalah di ruangan-ruangan tertutup ruangan tertutup tidak ada orang penuh dengan air mata tapi sekarang air matanya Tuhan pulihkan Tuhan ganti dengan suka cita ya kan puji Tuhan nah anyway Randy dan Lady terima kasih banyak udah luangin waktu buat ngobrol sama kita secara on cam hari ini thank you buat akhirnya kalian siap juga untuk kesaksian untuk beritain firman Tuhan dan jangan khawatir kita gak bakalan bahas ulang-ulang cerita yang lalu semuji Tuhan semuji Tuhan semua cerita yang lalu yang udah juga jadi lumayan jadi konsumsi publik juga kayaknya orang-orang juga udah tau jadi kita gak mau bahas lagi kita juga gak mau ungkit-ungkit itu lagi tapi sekarang kita lebih pengen kalian berdua tuh bener-bener bersaksi tentang siapa Yesus dalam hidup kalian dan bagaimana Tuhan Yesus berperan walaupun kalian ngalamin beberapa hardship lah dalam hidup mungkin biar mereka cerita-cerita dulu kali ya ya cerita-cerita tapi gini Beb kita tuh kenapa juga ngajak Randy dan Lady karena seperti beberapa minggu belakangan ini Gideon itu khutbah soal pernikahan nah seperti yang kita pelajari bahwa memang senjata terbesar iblis hari-hari ini diarahkan itu sama salah satunya adalah kepada lembaga pernikahan karena pernikahan itu adalah salah satu lembaga satu dari dua lembaga yang diinisiasi langsung oleh Tuhan Yesus oleh Allah sendiri gitu jadi makanya banyak keluarga banyak pernikahan yang iblis berusaha untuk ketik-ketik untuk kulit-kulit bukan ketik-ketik dibantai dipotong dihancur-hancurin gitu tapi puji Tuhannya Randy dan Lady disini berhasil menang puji Tuhan dari senjata iblis itu gitu dan kita berharap mereka berdua juga bisa menginspirasi teman-teman semua disana mungkin kita bisa awali cerita dari Randy dan Lady cerita tentang your backstory kali ya kayak who is Randy who is Lady jadi kalau aku sendiri background-nya aku tuh dari kecil emang keluarga broken mama sama papa pisah terus juga yaudah mama yang ngebesarin aku single parent kerja sendiri terus dibantu juga sama adalah kita serumah tuh sama adiknya mama juga om aku terus sama nenek sama oma sorry kamu tuh berapa saudara sih? tunggal tunggal oke jadi anak tunggal sendirian untungnya ada adik sepupu juga oke adik sepupu perempuan yang tinggal bareng juga lah dia juga mengalami hal yang sama oke jadi dari kecil tuh aku juga udah kebiasa sama namanya benci sama papa benci sama kebiasaan maksudnya gini loh sama kok dia bisa giniin mama akhirnya bisa jadi broken home segala macem dan apa ya aku harus masuk ke lingkungan aku sekolah terus sosial sama temen-temen tuh harus bohong papa kamu dimana? binden iya papa kamu dimana sorry gak mau tau bokap tinggalin umur berapa ya? dari umur setahun wow jadi diusir mama lah karena papa ngelapuin kesalahan yang fatal saat itu papa pergi yaudah dari situ mama udah bilang papa itu meninggal oke ya dan di rapor pun almarhum wow jadi jadi aku tau aja tuh kayak oh papa udah gak ada tapi at least ada fotonya tapi gak ada gak pernah mau dibuka sama mama jadi kalau misalnya ditanya nih sama temen atau siapa makeup story lah bikin cerita lah ya papa tuh di Australia ternyata emang papa bukan orang Australia dia orang biasa jauh ya kan jauh dari utara ke selatan jadi kayak yaudah kan bikin-bikin cerita lah bikin cerita belajar berbohong dari situ untuk supaya kita tetep relate lah sama lingkungan tetep bisa masuk bisa diterima padahal kan gak harus kayak gitu iya terus juga mama dulu bukan dari orang percaya mama itu masih sembahyang oke masih sembahyang terus nenek oma semua masih sembahyang jadi kamu nih ada norwainya ada cinesnya ya iya mama cines cines banget banget terus kelas 1 SD diajakin sama anaknya temennya mama dia sekolah minggu terus itu sekolah minggu dari situ kenal Tuhan Yesus kenal Tuhan Yesus siapa sih oh dia bikin muzizat oh dia bikin bisa oh nabi-nabi semua yang nyembah Tuhan nyembah Allah Allah Bapak bisa kebelah laut Musa hebat nih lo kayak pikir kayak oh oke oke penasaran mama gak masalah tuh waktu kamu bulat balik ke gereja sekolah gak masalah mungkin buat mama kayak gini yaudah dia daripada lu ngapa-ngapain lu ke gereja aja sono oke akhirnya setiap natalan ajak mama oke ajak mama ajak mama ajak mama jadi aku tambahin soalnya dia tuh juga sebagai anak-anak dia punya kadini cerita sendiri ya dia bilang gini kok anak-anak lain dijemput sama papa mamanya dia bilang mama temenin di natal ya soalnya dia mau sama mamanya lah karena anak lain sama mamanya yang lain kan sama orang tuanya oke yaudah deh yang lain lengkap orang tuanya seenggaknya gue sama mama deh mah mau gak temenin oh gak yaudah ayo temenin sampai gereja pindah puji Tuhan gereja bisa bangun tuh agak gede akhirnya mah ikut yuk kebaktian ikut kebaktian jadi kalau sekolah minggu itu pagi di paginya itu ada kebaktian sama pak gembala sama ibu gembalanya jadi mau gak mau mama ikut kebaktian dong sampai nganterin iya ngejebak mama begitu tuh oke mama ikut kebaktian berjalan sebulan dua bulan tiga bulan dua bulan mama bilang di pokoknya mama gak bilang apa-apa itu ada baptisan-baptisan apa anak kecil kak gue disuruh jelasin baptisan jadi baptis itu mama kristen gue cuma bilang gitu mama diselamatin sama Tuhan Yesus mama kristen mau gak ma oh gitu yaudah mama mau ntar mau bener mau udah dari situ mama gereja mama malah lebih rajin jadi kamu jadi pendeta buat mama ya iya jadi kayak bayangin anak kecil suruh ngejelasin baptisan gimana jadi Yohanus tembaptis ya kan gak mungkin oke terus kamu growing up growing growing terus gak sadar dikasih talenta bisa acting udah dua kali gue naik kelas terus nih gue harus gimana Tuhan gue mau jadi apa nanti ya karena berpikirnya satu kita keluarga bukan dari keluarga orang kaya anak tunggal laki-laki mama bergantung sama Randy kalau gak ada maksudnya ginilah kita dulu ngalamin lah namanya kita susah sulit pasti ngalamin namanya tekanan dari kiri kanan saudara apa segalaman temen kalau susah setannya gak mau kenal tadi gitu kan iya bener itu bener banget apalagi yang lain pasti saat itu ya doanya cuma kalau Tuhan kalau emang jalan gue ke jadi orang jahat jadiin aja orang jahat paling nomor satu mafia-mafia tapi kalau jadi orang baik sombong juga betul kan dia iya sombong banget ampun Tuhan beneran deh kalau jadi orang baik please tolong jadi sukses baik yang gak nanggung-nanggung udah idar itu aja jalanin-jalanin sampai akhirnya coba karir dunia modeling dulu oh dunia modeling seperti ini ya gue udah tuh berjalan ya itu ceritanya tuh kayak udah ikut modeling ikut apa ikut apa 2012 pencobaan lagi tuh kak 2008 kan masuk modeling kerjaan segala macem ya belum artis lah belum pantas disebut artis mungkin disebutnya figuran juga gue belum pantas disitu gue satu udah di black laser salah satu station tv karena acting gue jelek oke oke itu mematakan iya lah buka indo mah gampang oh tidak oh iya juga ya iya 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 tidak clear dengan tongkrongan indo pasti masuk gak gitu juga ya dan gue ngalamin namanya naik bus patas ac gue hafal dari kelapa gading ke kuningan tuh naik 08 habis itu nyambung metro mini dulu ya kebetulan ini pegawai kemenhub ya jadi berkawai yang pengen tau lebih lengkap bisa naik kereta kejar-kejaran kereta kalau dari Bogor mau ke Jakarta terakhir kereta jam 9 sebulan promosi kejadian-kejadian gue ngomong pak maaf pak ini gue kereta gue gini ya darah lu lupa lupa kelapa gading oh pas gue sehara oh puji itu kan makasih jadi lu casting-casting muta-muta sebulan kah pernah gue casting setiap hari kadang sehari tuh tiga casting terus dapet jebolnya kagak kagak ada sebulan kagak ada gak pernah kak gigih sekali konsisten ya kalau gue sih berhenti sih bro konsisten banget ya sebulan dapetin casting karena gue udah dapet apa-apa iya karena gue cuma mikir gini loh kayak saat Tuhan kasih gue jalan bukain jalan satu modeling gue seneng wah dapet uang jajan padahal waktu itu bayaran paling modeling berapa sih gak lebih dari 1 juta yang kayak buat anak SMA sebenernya gue kayak wuh kamu mau kemana kayak udah duit banyak banget terus mulai ke acting dapet judul kayak wah wah ini ya actingnya jadi Tom Cruise gue nih tapi jadi gue mikirnya kayak gini loh Tuhan tuh bukain jalan gimana caranya gue yang gak punya pendidikan atau gak pernah masuk sanggar gak pernah masuk pelatihan acting apapun itu karena tadi bu gak punya apa-apa gak punya apa-apa gue gak punya apa-apa sama sekali motor gue berhasil beli karena ngumpulin dari foto jadi cuma muka bule doang ya iya gue andelin awalnya gue andelin modal ya ini doang iya kak Tuhan baiklah jadi ini makin-makin lempar kursi ya oh gitu ya iya kak wah itu berat memang ya dunia berat berat lo kan sebulan gak dapet apa-apa and then what are you doing? stop? enggak mama yang kayak udah udah landi mending lo fokus kuliah terus udahlah pokoknya keluarga udah apalah dan menurut gue itu wajar karena dia ngeliat di perjalanan 5 tahun lo gak ada ngasilin apa-apa realistis 5 tahun men 5 tahun deh 2008-2012 gue kerja setahun cuma dapet kerjaan 2 atau 3 abis itu gue di blacklist udah udah sorry gue buat ke lu berarti ngehidupin nyokap banget support saat itu mama masih kerja masih kerja masih kerja nah tujuan gue saat itu mesti lo nyokap stop iya bener tenang ada Randy gitu ya iya tapi Randy sebulan gak dapet apa-apa setahun cuma 2-3 kali akhirnya udah tuh keluarga bilang kayak yaudahlah ikut I.I. kamu tuh di I.I. oh hari Cina banget ya tante-tante tante kalau Rida kamu mendingan sekolah script writing atau directing kalau memang suka di film karena itu lebih jelas kamu pulang kesini kamu akan di di appreciate banget lulusan Amerika iya bro tapi kayak disini tuh masih nganjel kayak enggak deh enggak gue disini terus kebetulan pas lagi syuting salah satu judul Astradanya itu anak Tuhan ren mau gak acara natal ke gereja gue yuk ikut kesaksian lo kan udah artis gue comikir kayak eh gue belum artis nih lo gila kayak maaf ya kayak namanya Joshua bilang gue gue bukan mendingan lo cari yang lain akhirnya berkelit-berkelit-berkelit judul itu bungkus udah mau deket 25 Desember telpon rent gimana akhirnya gue yain aja biar cepet aja yaudah deh yang mending udah yain dia di jam saat itu gue pulang gak berapa lama gue pulang casting sama Mas Ade manager gue gue pulang gue ngantri Mas Ade lumayan dari Salembak gue adingan gak jauh kan gue jalan gue buka dompet isi 2 ribu rupiah selembar-lembarnya selembar-lembarnya abu-abu itu gue inget banget perjalanan pulang itu gue nangis tapi nangisnya bukan karena uangnya tapi karena gue berasa dikerjain Tuhan marah marah gue bilang kayak mana nih Tuhan kayak iya kayak anak sama bapaknya yang mana katanya janjiin lo kan bapak gue mana sih katanya ini 2 ribu nih duit gue udah ngorbanin ini gue udah diginiin sama keluarga gue diginiin gue mana mana penyertaanmu iya mana nih mana mana gitu udah nangis lah kayak anak kecil lah udah lah udah pas mau deket rumah mau masuk ke gang rumah ini beneran deh ini bukan ngada-ngada karena ini gue alamin suara gede banget sumpah Randy kesaksian itu gue diem itu gue cuman tinggal ini gang gue gue tinggal belok ini pos hansip hansipnya kali enggak soalnya gak begitu oh iya gue kaget gue nangis lagi gue kayak yaudah yaudah iya oke gue kesaksian gue cuman bilang sama mereka pas gue kesaksian temen-temen semuanya maaf banget gue belum siapa-siapa tapi Tuhan taruh gue di posisi gue sekarang dengan iman yang seadanya mungkin gue gue gak pernah ke gereja jarang banget ke gereja gue lebih milih jalan-jalan dimana ke gereja beda sama iman-iman kalian ibadah susah seadanya tapi kalian bisa tepuk tangan bisa ibadah worship semuanya tuh hebat luar biasa jadi gini deh percaya sama Tuhan buat yang imannya kayak gini yang masih berantakan ibadahnya itu aja ditolong keperikadian imannya gede masih ditolong udah itu gue kaget mereka tepuk tangan karena gue cowok mikir gue ngomong apa adanya karena yang gue rasain itu kayak orang yang ibadahnya susah bisa kayak gitu lu aksesnya udah gampang kenapa lu gak ibadah tegurannya halus tapi kenapa itu gue pulang gue nangis kayak oke oke gimana pun caranya gue dari sini gue mulai ibadah walaupun gue capek ya gue usahain ya Tuhan gak janji nih rendi nih lu yang kesaksian tapi lu yang diberkati iya jadi kayak lu bilang sama mama emang kasih waktu kalau bulan Januari lewat rekerjaan oke kok kok cabut tapi kalau emang Tuhan masih tempatin rendi disini Januari emang dapet judul pemeran utama Tuhan tolong milih lagi gak bisa acting milih lagi sumpah itu gue belum bisa acting tapi menurut gue sih itu iman ya itu iman karena iman memang gak ada dasar iya tapi percaya aja oke itu gue lu gak tau kak akhir Januari pemeran utama pokoknya deadline nya Tuhan ya bulan Januari pokoknya sampai tanggal 31 dah itu gue kasih lu waktu segitu kedua gue sepemeran utama tapi ini bukan buat ditiru ya jangan jangan gue waktu waktu itu pertengahan Januari ditelpon sama station yang blacklist gue karena yang tinggal gue jelek terus tiba-tiba keren mau gak mas Ade peran utama wah serius nih perantama mas sumpah mas gue gak mereka yang mau sessionnya yang mau jadi Tuhan itu tuh percaya deh intinya gini aja mau kita sebandel apa kita sejahat apa even kita sekurang ajar apapun sama Bapak kita dia bukan Bapak yang celakain kita amin amin kita mau mau seburuk-buruk apapun dia yang belain kita kok gue lah saksinya kalau gue sih nangkepnya ini apa Tuhan itu kan gak ribet dia Bapak kita anak jadi dia suka iman yang sederhana gak ada anak kalau ngomong sama papanya tuh oh ayah anda itu bagi gue agamawi tapi gue suka maksudnya biar teman-teman juga bisa nangkepkan bahwa iman yang sederhana yang menganggap dia Daddy God Bapak kita itu justru yang Tuhan embrace yang Tuhan nah gue tertarik tadi kan sempet Lady sempet mention soal your dad bagaimana yuk Randy reconcile sama bokap dan bagaimana nyokap juga bisa reconcile sama your dad jadi tuh awalnya bukan Lady lah yang nemuin nemuin papa lah gitu jadi ada di tongnya kita lah sederhana itu nanya gini jadi kalau misalnya ini jawabnya apa ya kayak gitu kan nah itu tuh dia sebenarnya ngomong bukan yang dia pikirin terus makanya dia lupa kadang-kadang dia lupa tapi aku inget apa dasar aku tuh pokoknya ketemu sama papa papa rencana mau kesini ceritanya saat itu terus bilang dong sama mama bilang sama mama ma ini si orangnya mau kasih ini ini begini begini enggak langsung enggak pokoknya enggak mau ngapain dia kesini setelah 27 tahun bensin langsung doar deh kan itu kilang Pertamina bam itu betul-betul keberanian buat ngomong kan bener kak ngomong apapun jadi itu and then aduh Tuhan kalau salah-salah aku alat akhirnya lewat berapa hari akhirnya gue ngomong sama mama gini aja deh mendingan mama gak usah ke gereja lagi gak usah denger lagi gak usah denger-dengar lagi gak usah baca-baca ayat itu gue rasanya dibawa pengaruh roh kudus sih kalau gue rasanya kak gue kesel lah karena gue mikirnya gini loh gue nih dulu tukang minum gue nih ini segala macem tapi kok gue bisa maafin nih orang kok lo gak bisa sih yang lebih rohani padahal ya ke gereja dengan rohani dan lain-lain jadi menurut gue kayak percuma lah percuma bikin malu Tuhan aja ngapain bikin malu diri sendiri mendingan gak usah ke gereja gak usah doa-doa gak usah apapun itu yang kegiatan rohani gak usah mendingan fair aja gak usah kalau gak bisa maafin karena di kita ke gereja kita dengan firman Tuhan hukum paling pertama apa? kasih pengampunan kalau kita ngikut Yesus ngikut Allah Bapak kita ngikut ini nih kekristenan gak bisa ngampunin orang gak bisa ngasihin orang men gak usah ouch udah sana aja nyokap itu sekedar ngomong ya waktu itu ya kan memang aku ada di situ oke dan gue ngomongnya kayaknya begini selengean kayak gitu jadi nyokap tuh kayak mau marah tapi bingung kebenaran soalnya kan tapi gue takut kak kayak aduh kayak mesti ngeresain gimana orang lain punya Bapak ini ya oke Bapak gue segala macem tapi tetap yang ngebela gue bokap yang di atas enggak ada kan yang bisa bikin lo malu enggak ada kan alasan lagi apa orang manusia bikin lo bilang lo gak punya Bapak Bapak lo gak jelas ini Bapak lo oke nih jadi yang gue sadarin saat itu ya selama perjalanan hidup ya mungkin gue baru sadarin pas kemarin momen terakhir itu setelah kecepatan masalah inilah semua oh takut dari gue kecil ambilin gue Tuhan Yesus Bakingannya Bakingan gue hampir dulu gini kak maksudnya maaf ya kadang ada orang habis semua kejadian ini banyak lah yang nanya kayak oh ini begini ini begini bodo amat gue kalau itu omongan berkat puji Tuhan kalau omongan positif itu doa yang baik tapi kalau negatif yakin ngomong kayak gitu sama enak ya tapi gue gak pernah bilang gitu jadi itu itu orang karena buat gue orang yang masih bisa mengucap sesuatu yang bisa nyakitin orang berarti dia juga lagi sakit kita harus doain dia punya histori yang belum terselesaikan dia punya luka karena kita harus mengasihi juga kan tadi kita denger backstory-nya Randy kan mungkin Lady bisa cerita brief story about your background sebelum kita lanjut bagaimana akhirnya nanti Tuhan pertemukan kalian akhirnya dalam pernikahan dan lain-lain iya kalau aku sih emang papa mama opa oma emang Kristen walaupun ada yang opa oma aku muslim tapi mostly Kristen lah jadi walaupun papa mama nih juga anak bandel dulunya dulunya anak bandel bukan yang kayak dari nikah udah belajar aku gak tau sih tapi yang pasti dari aku 5-6 tahun itu memang disuruh sekolah minggu sama om aku yang muslim padahal jadi bapakku mungkin papa oma suruh oma nganterin sekolah minggu jadi aku memang sekolah minggu juga dari sekolah minggu sekolah minggu umur 8 tahun dibaptis jadi kayak punya papa baptis gitu terus tapi memang kalau mamaku gak pernah yang gereja gitu memang punya kerinduan kayak kok gak pernah gereja gitu kan tapi kan gak punya keberanian kan buat nanya sama orang tua tiba-tiba suatu waktu gitu 2013 adiknya papaku tuh ngajak papaku gereja di Tiberias Tiberias Marina itu kayak wow gitu dan apa ya namanya ya papa memang meninggalkan ritual-ritual yang lama yang korong pinter lah yang buntut lah terus ada budaya itu sebenarnya budaya tapi papa ikutin kan ada budaya kayak pelihara pusatanya gitu siap malam juhat cari kembang gitu-gitu kayak gitu tapi puji Tuhan 2013 itu ke gereja Tiberias di Marina dari sejak saat itu ya ngeliat ya papa bertobat gitu udah gak pernah lagi marah-marah yang sampai menggukul gitu ya marahnya pernah namanya orang tua kan tapi dari situlah mulai dekat gitu sama Tuhan gitu karena papa memang sejak 2013 2013 itu eh sorry 2003 2003 itu papa dekat sama Tuhan 2003 2003 tapi puji Tuhan dari situ ya Tuhan pulihkan makin papa makin lama hatinya makin lembut dan sejak saat itu ya selalu gereja di Tiberias sama papa pada jamuan papa selalu apa namanya ajak mama gitu kalau meeting mama tuh disuruh doa pakai apa namanya minyak minyak dan papa tuh karena mungkin ya memang sudah Tuhan sudah atur gitu papa 2009 jadi setelah 2003 itu papa selalu bawa semua jadi apalagi aku perempuan gitu gak pernah ditinggal jadi kalau ikut kegiatan aku juga ada kegiatan sebetulnya papa kelas acting sanggara dan lain-lain tapi selalu papa sempetin antar jemput tapi selalu bawa itu minyak kurapan sama perjamuan kurus jadi lihat betul ini apa yang namanya perjalanan imannya papa sama Tuhan Yesus tuh memang bener-bener apa yang nyata dan ya gimana pakai mata kepala sendiri gitu walaupun papa memang orangnya temperament maksudnya kalau marah gitu tapi dia sangat mengasih anak buahnya gitu sangat mengasih anak-anaknya udah gak pernah yang dengan kasar gitu terus abis itu ya yang paling penting papa selalu ke gereja selalu bawa kita ke gereja itu bawa adik aku atau bawa aku gitu selalu bawanya ke gereja mamaku selalu disuruh untuk berdoa berdoa ma doain ya ma doain ya dan setiap itu dari 2013 itu itu kan papa mama ko kan nikah 8-9 2003 eh 2003 ya dari dari 8-9 itu sampai 2003 itu naik turun kan ininya maksudnya ya biasa banget lah tapi dari 2013 itu betul-betul 2003 2003 itu aduh 2003 itu terus dipulihin sama Tuhan sampai akhirnya papa gak ada jadi apapun yang papa kerjain itu Tuhan buat berhasil dari yang luahnya jelas ya iya perusahaannya apa barangan sama orang sampai akhirnya modalnya dibalikin dan perusahaannya sendiri terus yaudah papa dia terus naik terus naik terus naik gitu sampai ya semakin dekat sama Tuhan gitu pak terus abis itu bahkan sampai sebelum terakhir papa pergi pun ribut sama aku jadi itu malam minggu terus papa bilang besok hari minggu kemana terus aku bilang eh besok hari minggu gereja jam berapa atas aku malunya ya gerejanya sore aja lah aku mau main dulu gitu kan aku baru dulu sesema kan terus abis itu papa marah kalau bilang kayak enggak kalau pagi jadi papa itu juga tipikal yang gerejanya pagi bangun hari minggu pagi gereja kalau pagi besok pagi enggak gereja sama papa kan biasalah kalau anak perempuan kan kalau papanya papa mungkin cemburu ya cara papa mengkampankasinya jadi papa gak mau kalau aku misalnya sama pacarku gerejanya papa maunya gerejanya sama dia karena disuruh lah pagi-pagi banget soalnya tau nih kalau lepas dari itu pasti aku akan jeput main lah gitu ngelol gitu-gitu kan terus papa bilang enggak udah besok banget malam itu oh orang ini ngedumel lah gitu ngomong apa sih bedanya orang itu bedanya kan dari pagi sampai malam ada gitu udah lah gitu terus abis itu ternyata papa jam setengah lima pagi jatuh tapi itu selalu yang jadi pengingat aku bahwa oh itu cara papa ngasih tau bahwa selalu pegangannya sama Tuhan selalu andalin Tuhan selalu andalin Tuhan ya itu dari bapak kalau gak ada selalu apa namanya hari Minggu tuh pasti selalu gereja walaupun gak ada yang aku sendiri kan di Jakarta sendiri mama sudah punya keluarga lagi menarik ya satu Randy punya justru sama bokap tapi in other hand ready justru deket banget sama bokap kira-kira itu bisa menjadi sumber gak dari rumah tangga kalian menghadapi tantangan karena satu longing dari figur bapak satu kenyang banget sama figur bapak atau gimana ya pada akhirnya ini gini pada akhirnya kalian kan ketemu di nias akhirnya mutusin pacaran terus juga pacarannya gak lama terus kemudian mutusin untuk nikah dengan bagasi yang masing-masing dibawa terutama mungkin kalau dari sisi pernikahan mungkin Randy kalian lebih punya bagasi isu sama pernikahan akhirnya kalian memutuskan untuk nikah gimana sih dengan masing-masing punya pandangan soal pernikahan akhirnya kalian memutuskan untuk menikah gimana jadi pacaran pokoknya ketemu di Tiberias terus yaudah lah pokoknya momennya itu pas kita udah 2 bulan pokoknya udah 2 bulan terus lagi nyekar ke makam papanya di sini nih Potokrangun akhirnya bilang lah kayak dalam hati lah kayak wah ini sih om nih aduh om wah berkala nih ngomong di pegurah enggak maksudkan ini tinggi doang gitu kayak aduh cuma doa lah kayak kan emang pas sebelum pacaran sama lain diputus sama yang pedagama itu kan bilang sama Tuhan udah janji udah janji sama Tuhan kalau memang dikasih yang seiman pacaran serius nikah gitu enggak akan disiasiain doa lah ya doa terus yaudah bilang sama Lady oke nih udah mantap lah udah duit mah gak ada gak ada kepikiran buat siapin apa-apa dulu apa-apa enggak cuma mikir kayak oke berarti ini udah jalan Tuhan oke nih yaudah apa yang lo liat dari Lady kenapa lo yakin she's the one kenapa Lady oke sama Randy padahal kenalan gak lama satu dia dewasa dewasanya tuh dalam artinya kalau ya terbukti lah ya terbukti dia kuat kak maksudnya terbukti juga terbukti juga ya bener gak semua terbukti dan dia berani untuk bilang enggak karena gini loh kayak gue pacaran sebelum-sebelumnya kayak jalan ya mereka bisa cewek-cewek itu ngikutin aja kayak ah kok kamu kerja sih kok dia malah kayak yang pulang deh besok kamu syuting besok kamu gini kalau kamu telat begini dan dia setiap kali dia marah andalan kita sebagai laki-laki ini gue nikah kasih bunga lah surprise boneka gak kemakan gak laku kalau bunga dewas itu gak melaku wah gak ada wah itu sampe kayak emang kamu pikir aku bisa kamu marah aku marah terus kamu kamu beli bunga aku gak marah lagi aku gak bisa dibeli pakai bunga emang masalahnya selesai iya masalahnya selesai aku gak bisa dibeli pakai bunga oke nice kan duit beli bunga mahal kayak kayak aku cuma dalam waktu saat itu kayak kita hargain dong tapi tapi disitu kayak oh berarti dia gak sembarangan berarti dia bisa ngejaga dirinya punya sikap punya sikap dan punya gini loh punya udah udah sadar value-nya dia dimana oke ayo gereja ayo gereja ayo gini kalau gak gereja gini ayo pulang udah nih udah malem kamu harus pulang nanti mama kamu mikirnya gak gak nanti aku mau dipikir perempuan macam apa itu kan mahal tuh kak mahal banget jadi kayak oke mau pacaran sama dia selem gitu loh gak lah tapi ternyata yang dibutuhin gue itu sampai sekarang dia Tuhan yang lebih tahu Tuhan lebih tahu Tuhan lebih paham siapa partner buat lo ke depan makanya pas kayak ah udah yakin dah ini deh padahal pas jalan ini aduh ini orang gini banget loh itu sebabnya amanya lady menarik nih yang mau kita tanya nih mau gak mau silahkan lewat sini amin yang paling menarik gak keperasalan ini sih dengan ABCD ABCD sampai kemarin ya kejadian yang yang akhirnya meledak itulah sempet ada ini gak sih kayak apa ya mungkin kayak mana sosok Randy yang yang dulu buat kamu tuh awal-awal saying yes sama orang ini gitu yang akhirnya jadi mungkin apakah jadi ilfil kah sama dia kah atau jadi marah sama Tuhan gak sih pada masa itu gitu kayak kenapa Tuhan kasih orang ini gitu kayak istilahnya sempet gak kepikiran kayak teasernya kok bagus banget ya Tuhan kok filmnya gini nih kok ternyata orang yang gue liat punya value ABCDE yang bawa gue ke Tuhan dan segala macem tempat gue nangis tempat gue curhat segala macem tempat gue bisa nunjukin gue apa adanya yang rapuh kok ternyata mengecewakan sampai pada di masa-masa seperti itu gitu itu perjalanannya sebenarnya cukup lama sih gimana kayak apa ya sebagai manusia tuh emang ya udah pasti lah ada marah gitu-gitunya aku menuntut trendy mana kamu gini-gini kamu tuh udah gini gitu ya maksudnya itu perdebatan-perdebatan itu itu ada gitu sering banget lah bisa dibilang kayak gitu sering banget tapi puji Tuhannya gitu ya aku tetap berdoa gitu berdoa untuk aduh Tuhan gitu bahkan berdoa-berdoa terus bahkan sampai di titik menyerah Tuhan udah deh kalau memang apa harus pisah gitu yaudah deh pisah aja jadi tahun lalu sempet tuh Januari itu pintar Randy lah udah lah kita pisah aja lah udah lah kita tuh udah gak sejalan capek lah ya capek banget tapi memang kalau di flashback ke belakang itu juga memang hubungan kita udah yang biasanya dari awal nikah sampai pandemi itu bisa dibilang hampir setiap hampir ya gak selalu tapi hampir setiap hari minggu kita pasti gereja di either di Tunias atau Moe terus anak-anak sekolah minggu di Moe tapi itu walaupun kita juga bukannya wah berdoa gini ya enggak tapi kita ya kayak gereja gitu kan otomatis secara tidak langsung kita masih denger firman sebenarnya punya relationship yang masih oke sama Tuhan iya gitu masih gitu bahkan pandemi kita masih last streaming nah setelah pandemi itu kita udah kasihkan online gitu sampai akhirnya kalau online kan ya sambil ngopi sambil makan sambil lihat scrolling handphone kan gitu kan jadi lama-lama jauh atau enggak lagi puji-pujian ready sambil masak yang udah firman belum gitu kan firman baru duduk tau gitu gue omelin streaming eh lagi masak gue berpindah sini lama-lama ternyata jauh akhirnya ada celah ada ruang gitu waktunya waktu jauh udah tahun lalu itu mulai itu aku Randy juga mulai ke aku ya dia tuh celahnya disitu Randy juga mulai kayaknya dia yang selalu bawa aku kemana-mana syuting apa tuh dia suka bawa gitu bukan karena aku posesif tapi karena aku tuh pengen ada yang dipegangin karena dia pengen aku gak bisa kayak gitu dari yang kayak gitu tiba-tiba setelah 8 tahun berubah aku pengen kamu percaya loh aku merasa aku sama ini ikut kamu bukan karena aku gak percaya kamu jangan balik aku tidak sebuciin itu ada kan ego kayak gitu kayak enak aja aku gak gitu loh gitu karena kan sebagai orang yang gak syuting terus diajak syuting kan pasti denger dong kuping-kuping dari PH-PH dari kru-kru yang wah posesif banget masih diikutin terus padahal kan yang ajak dia gitu terus sampai akhirnya dia ngomong aku pengen kamu lebih percaya sama aku udah aku mundur tuh aku udah ikut-ikut lah udah itu makin jauh lagi berarti kan aku dengan kegiatan aku aku bangun manajemen gitu terus rendi juga dengan syutingnya jadi bertumbuh ke arah yang berbeda dan salah ternyata gitu terus aku juga udah yang tadinya aku nonton kerinduanku setiap hari itu juga udah jarang-jarang jadi gak benar-benar renungan lagi jadi biasanya kita pagi masih buka kan dibandingnya kalau dulu kan mungkin baca renungan kalau papa tuh jaman dulu buku-buku beliin tuh berapa macem tuh kalau kita kan sekarang udah online kan kan itu dibuat emang untuk ditonton kan betul setuju saya aku juga dengerin di Spotify dia juga ntar dia perjalanan kita bahas tuh dia telefonan kok gak udah gak dengerin lagi pas udah mulai segitu tuh udah gak dengerin jadi kita makin jauh karena jauh sama Tuhan jadinya iblis mendekat ya iya kalau misalnya dari sekilas cerita dari Randy dan Lady ini kayak emang kita tuh nunjukin banget kita manusia tuh gak bisa apa-apa tanpa Tuhan kayak ngandelin kekuatan kita sendiri ngandelin kesetiaan kita sendiri sebagai manusia ngandelin kayak ah gue bisa kok ah gue jalanin hubungan rumah tangga udah sekian tahun udah 7-8 tahun udah pasti sama dia ternyata tetep aja ketika relationship kita sama Tuhan istilahnya tuh kalau kayak handphone mungkin kayak sinyal kali ya pas sinyalnya lemah lemah ya kan komunikasinya juga jelek komunikasinya jelek akhirnya yang lain-lain nilai-nilai yang lain yang lain-lain jadi gampang banget buat interrupt kita apa ya kalau kalau kita emang jauh dari Tuhan tuh dari yang gue tangkep ya kak kayak sebenarnya itu omongannya iblis kita pikirnya kompromi dari Tuhan apalagi saat kita melakukan sesuatu yang buruk ya yang gak berkenan sama Tuhan ambil contoh dari kesalahan gue gue cuma ambil contohnya kayak gini nih gue lagi sambil melakukan kesalahan oh kerjaan gue gak akan apa-apa buktinya dikasih berkah itu kan pinter banget tuh iblis tuh padahal itu karena Tuhan sayang aja ya ini gak apa-apa kok nantuk buktinya gak apa-apa lanjutin aja Tuhan gak ada kok enggak padahal itu emang karena Tuhan sayang sama kita dan emang itu udah haknya kita sebagai anaknya iblis itu tuh cuma kayak orang yang dia lagi ngelejek lagi ayo dong udah lapin aja jadi itu udah dipakai tuh jadi kayak ruang kosong itu dipakai kayak tuh kan tetep dapet berkat kok justru orang yang buat salah berkatnya banyak itu ada disini nih jadi dipakai dari segala macam aspek apalagi apa ya kayak gue dulu keminum minumnya parah alkoholik bener kok itu bisa masuk celah dulu disitu itu gak itu gak kalau maaf ya buat orang-orang yang ah masasi itu bener gak usah masasi masasi itu bener kok santai ya santai itu bener itu bener itu karena karena itu bener-bener apa ya kadang enggak kok gue gak mampu kalau kadang ini oh Tuhan Yesus aja minum aluh waktu itu waktu itu ya pembenaran ya jaman dulu pembenaran-pembenar oh enggak kok gue gak mabuk tapi saat lo suruh ambil keputusan saat lo mungkin gak mabuk tapi kan ada kondisi dimana itu berkurang kan kesadaran kita pasti beda saat kita sadar itu bener jadi jangan ah masasi masasi jangan deh udah percaya aja kayak hal-hal yang kesannya kayak cuman ah gini doang ah semua orang lakuin kok ah bisa kok iblis kan gak butuh luang lubang besar kecil aja dia bisa masuk dan iya gede-gede dan gue selalu bilang kalau kalau gak deket sama Tuhan dalam dunia ini cuma satu cuma dua pilihannya dekat sama Tuhan pasti jauh sama Iblis jauh sama Tuhan pasti dekat sama Iblis itu aja bener jadi ketika itu jadi mulai konflik mulai iya konflik padahal ini udah sadar nih dia maksudnya gini dia tuh kayak aku tuh kayak menghadapi dua kepribadian karena dia minum juga kan jadi aku udah males nih kalau dia udah mulai minum mulutnya udah mulai mulai bawa kol lah ini ketahul nih orang apa nih yang gue hadepin karena di saat dia lagi waras gitu kak dia bilang dia lagi jalan di dua brahu kakinya satu jadi dia tuh sedang mengondisikan dirinya yang gak nyaman tapi puji Tuhannya karena kita aku tuh sama Randy sama-sama doyan ngomong jadi komunikasi kita tuh selalu mau berdebat mau gimana gitu dikeluarin semua dikeluarin semua jadi sebenernya di dalam apapun dia dia selalu juga sharing sama aku dia gak nyaman dia ada apa-apa dia bilang dia lagi jalan di dua brahu terus temennya juga bilang lu gak bisa jalan di dua brahu kaki lu yang coba bayangin aja kaki gimana sih bagi yang langsung itu ada di dua brahu kan yang satu mau kesana yang satu enggak 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 terus tapi dia selalu apa ya cerita gitu ke aku selalu cerita ke aku dan aku tuh juga puji Tuhan gitu puji Tuhan Tuhan sayang sama aku jadi roh kudus tuh selalu ngingetin untuk kalau bukan aku yang berdoa gitu kan selalu itu kan firman sebenarnya dari dulu cuma walaupun aplikasinya enggak seperti itu di aku ya waktu itu setiap udah enggak bisa apa-apa selalu ya yang doain siapa kalau bukan yang doain anak-anakku kan lahir dari aku kan yang mungkin mau ngarepin sama orang yang dapat kepastian mana mereka berdoa gitu buat anak-anak aku udah awalnya berdoa buat anak-anak kan buat anak-anak karena waktunya Randy juga berkurang nih sama anak-anak banyak gitu banyak berkurang dan aku juga sama Randy karena konflik terus jadi ya sama anak-anak udah ya mbak pegang dulu pegang dulu bahkan kalau anak-anak Noah kayak tadi Gene mau ke apa Kak Bideon kan sama tuh Noah juga suka ngetok-netok kamar pada saat kita lagi kontek akhirnya kita naik mobil kita berhenti di mana di depan rumput gitu baru kita ngobrol gitu jadi semua itu apa ya ruwet jadi kayak benang kusut yang makin lama makin kusut makin kusut kayak gak kenal sama-sama lain dirinya banget tapi aku secara logika aku ngomongin semua sama Randy dan aku juga tapi itu balik lagi aku juga sebagai manusia mungkin aku bisa bilang ya orang-orang yang mungkin bilang nih perempuan yang bilang value kayak gue nih kalau udah A, B, C gue gak mau lagi itu gak bisa itu gak ada kuasa kita karena aku mengalami itu aku pernah kok bilang seperti itu tapi memang hidup itu gak bisa kalau gak ada Tuhan kenapa ini berliku-liku karena selalu mau lari dari jalan Tuhan gitu loh tapi Tuhan sayang untungnya gitu selalu Tuhan kembaliin lagi Tuhan kembaliin sampai akhirnya akunya mau nurut gitu loh kalau gak ya terus gelisah terus gitu Kak tapi itu balik lagi roh kudus itu walaupun sekecil itu ya Kak sekecil itu yang cuma setipis itu udah yaudah aku selalu kalau Randy kemana-mana kita habis konflik gitu kan dia selalu pergi lah aku kondisinya kayak gini aku gak nyaman sama anak-anak aku ngerasa begini-begini dia keluar gitu yang bisa aku lakukan saat itu aku cuma punya temen ya roh kudus itu kan aku mau ngomong sama orang tua bingung juga dan kebiasaan kebiasaan ini kan gak curhat karena ya ntar jadi gimana-gimana lah balik-balik lagi doa doa-doa ternyata doa aku yang kecil kecil-kecil makin aku makin gak bisa makin aku bilang aduh aku udah gak bisa nih Tuhan aduh gimana caranya aku makin merendahkan diri aku justru ternyata walaupun itu gak langsung dijawabnya tapi ternyata Tuhan denger doa-doa aku itu doa yang aku kumpulin aku kumpulin aku kumpulin ternyata Tuhan jawab tidak ada yang sia-sia kan iya gitu iya gitu karena lu pernah gue nanya gue masih boleh gak ke gereja kenapa sih nanya begitu sih gak tau kak itu gue boleh banget gitu boleh lah maksudnya gue bilang gak boleh pasti boleh lah itu pas udah kejadian meledak ya ngerasa gak layak itu banget karena satu pas paskah pun pas kebaktian paskah gue nangis gue gue gak apa ya paskah itu kan momen Tuhan Yesus pokoknya nebus semua dosa dan disitu gue ngerasa kayak yang gue perbuat tuh udah gak deh gak deh ini gak pantes ini gak layak ini udah tapi Tuhan kayak masih terus bukain pintunya wah deh udah fantasis bombatis itu kenapa bilang sama kaginan kak kok masih boleh gak sih ke gereja karena satu gak rasa gak pantas karena satu udahlah mungkin pas momen itu keluar cuma mikir satu yang buat salahnya lebih gede daripada gue banyak kenapa gue gue ini masih ada hey ini loh terus kenapa gue yang ditaruh kayak ngerasanya saat itu neraka paling bawah gak ada siapa-siapa disitu gak punya temen kalau kalau kita dihukum sama orang itu kayak masukin gudang gudangnya kosong gak ada apa-apa digelapin lampunya dikunciin terus kayak bokap tuh udah diem dulu situ gue ke depan beresin tapi kan itu gak tau kayak kenapa dan kayak mau masuk ke gereja tuh mau ketemu sama Tuhan mau dengin firman yaudah akhirnya kesitu ya ibadah duduk paling belakang inget banget tuh hari Rabu duduk paling belakang deket kontrol roomnya selasa selasa ya selasa ya selasa ya selasa itu jedanya mungkin ada 10 iya semuanya depan itu gue tau tuh khotbahnya bukan soal keluarga bukan soal apa-apa tapi gak tau kak kayak disitu kayak makasih Tuhan gue udah masih dibolehin kesini di pulang-pulang iblis tuh modus operadinya gitu ya ketika ngedorong kita untuk bikin dosa dikecil-kecilin dosanya gak apa-apa gak apa-apa itu oke lu masih ini kok masih ini kok tapi giliran kita kan tadi kan Rady juga bilang gitu kan mau ini iblis tuh gak apa-apa lu tuh buktinya masih diberkatin tuh ini dikecil-kecilin dosanya tapi giliran kita udah jatoh digede-gedein sama dia kayak lu tunggal ya dan itu tuh ada rasa pas mau ke gereja kenapa nanya gitu satu lu mau bikin malu nama Tuhan karena satu kok ini anak Tuhan yang kita dalam dosa kok kok anak Tuhan terkenal lagi bikin dosanya gak nanggung-nanggung seru seru lagi udah fantasis mau basisnya itu udah bener kayak gini untuk kok anak Tuhan jadi kayak mau ke gereja lagi kayak nanti ini sejemaat aduh kok ini si orang ini mau bikin Tuhan malu kayak gimana lagi karena disitu itu kayak aduh aduh makanya kayak gini gitu Kak gue masih boleh ke gereja gak sih kira-kira kenapa sih lu kan tuh mohon maaf ya udah salah-salah-salahnya terus apa yang men-trigger lu cari Tuhan di tengah-tengah lu katanya bilang rasa gak layak kan tapi kenapa masih cari Tuhan apa yang men-trigger lu apa karena cinta sama Lidika atau karena memang udah helpless kah i don't know udah gak tau satu ya pasti udah gak tau mau lari kemana gak tau siapa-siapa sebenarnya gue cuman WA hai Ren apa kabar langsung ditelepon pas yang detik iya iya karena gimana sih rasanya itu kayak dikonciin mau ketemu kak ayo kak itu kayak orang tuh udah dikonciin di gudang berhari-hari kenapa harus lari ke Tuhan kenapa kenapa larinya ke Tuhan tau karena tau yang nyelamatin pasti Tuhan walaupun sedikit makanya pas semuanya pas itu ke gereja lagi yang telepon kak Gideon kak Gideon eh bro apa kabar kak kak karena gini loh gak ada kak yang telepon gue ada yang kontak saat itu kejadian hari pertama gue ngunci diri 5 hari gue gak berani keluar gue takut liat orang tapi abis itu gue cuma mikir yaudah gue udah ditelanjangin sama Tuhan yaudah Tuhan maunya apa gue ditelanjangin mau apa lagi yaudah berani terus kak Gideon udah coba kok alkohol seminggu full pelokin botol gak bisa gak dikasih mabuk sama Tuhan beneran demi apapun Tuhan itu ya ampun bisa begitu ya orang kan bilangnya kalau kita lagi pusing kita minum makin makin cepet ya udah jam 8 pagi kak sampe jam gue tidur gue pokoknya jam 8 yang 3 itu pasti satu botol segering udah habis habis itu gue minum lagi gak ada mabuk-mabuk ya terus sakit tetap ada ya sakit pusing apa malah makin jadi disitu kayak ah oke udah udah berarti ini udah gak bisa ini udah gak bisa lari kemana Tuhan udah di kepala itu cuma bisa Kak Gideon WA iya itu juga mikirnya gini mau Whatsapp Kak Gideon malu gue sama bini gue ngobrolin kalian selama satu minggu itu mau ngobongin langsung pas meledak itu gue tau lebih panas nih jadi kita wait tunggu-tunggu tapi pas lagi jalan oke ade terus gue kaget langsung halo kakak gitu itu gue takut itu di state udah satu takut gak tau gimana gak tau harus lari ke Tuhan gue mesti diterima gak ya karena udah di posisi dimana yaudahlah sejagat raya rendi kayak disidang sama Tuhan bakal mungkin bukan disidang lagi sama Tuhan gitu sama semua umat-umatnya kayak cuman mikir kayak yaudahlah gak ada lagi yang mau nyerima tapi itu ternyata perpanjangan tangan Tuhan kayak Gideon kayak Gideon baru mikirin udah di Whatsapp terus telepon terus kak gue masih boleh ke gereja karena itu apa ya ngerasa sangat-sangat gak pantas tapi di tengah itu kita dia tetep as a friend gitu ya aku sebenernya hubungannya aku udah gak mau ngomong sama dia cuma bahas anak-anak doang tapi dia bilang dia Whatsapp aku bilang Gideon Whatsapp aku Tuhan masih sayangnya sama aku aku gak jawab aku cuma tau waktu baca itu gimana waktu baca Rendy ngomong gitu Tuhan masih sayang sama aku iya Tuhan masih sayang sama aku waktu itu ya cuma tau oh dia jalannya ke itu cuma kan aku masih masih marah jadi kayak aku tuh kayak punya tembok gitu loh aku pokoknya udah aku lewakin aja begitu aja tapi tau dia oh dia baliknya ke Tuhan kamu kenapa ngubungin Manda kan kamu marah nih marah kan marah aja dong kenapa harus kenapa harus kasih space sama Tuhan untuk masih kayak kasih ruang buat Tuhan bekerja gitu jadi aku kan dalam marahku itu kayak marah nih sebenernya aku tuh cuma dateng ke 4 podcast ya dateng ke 4 podcast dan ada di salah satu podcast yang aku ada salah ngomong lah menurut aku gitu ya ada salah ngomong terus aku buka cerai kan pokoknya kan aku karena aku minta tanda itu kan dari Tuhan aku merasanya dari Tuhan terus setelah itu aku merasa aku dikasih tanda nih yaudah berarti Tuhan sertain aku Tuhan agree lah sama aku akulah korbannya aku kan gitu kan aku begitu kan jadi gak mungkin lah gak mungkin lah pasti masyarakat aja membela aku gitu kan pasti Tuhan ada di pihak aku fase itu lah ya iya di fase itu aku marah dan aku juga masih ribut nih konflik kamar ini kan sampai dia tuh aku udah ketemu di titik dia dia bilang gini udah kalau kamu marah kamu marah oh enggak bukan kalau mau marah kamu masih punya marah kalau kamu masih marah selesain marahnya selesain marahnya coba kamu konsul sama Kak Gideon sama Amanda dia bilang gitu terus aku gini dia kenapa kamu nyuruh-nyuruh kan aku masih marah dia tuh kok bener-bener dengan adanya ngapain ngapain lu nyuruh-nyuruh gue ketemu sama Amanda sama Kak Gideon biar gak boleh cerai aku bilang gitu sama dia tapi dia di posisi itu dia gak emosional dia gak temperament sama aku dia cuma kayak gitu dan aku mulai ngeliat ih kok si maaf ya si brengsek ini berubah kok jadi gue yang sepertinya pendosa gitu kan oke oke responnya gak duga ya iya kok dia gak marah ngomong gini malah nyuruh gue ke gereja lakin aku merasa aku ini pendosa nih Kak aku merasa pendosa tapi aku tetep keras ya keras aku tetep meeting sama lawyerku meeting di mulia tuh terus habis itu yaudah ternyata kan jadi bener nih Lady kan lawyerku juga anak Tuhan kan jadi bener nih Lady dia berusaha ya kalau bisa jangan kan gitu kan jadi bener nih Lady iya Kak gini jadi gak bisa lagi nih enggak udah lanjut Kak aku bilang gitu lah tanda tangan surat kuasa yaudah jadi hari Jumat kata dia aku naik ya gugatan naik gugatan udah naik dong gugatan dapet surat dong dari pengadilan panggilan sidang karena mungkin katanya sih karena kasusnya lagi ini jadi dikasih ruang lah gitu udah langsung begitu dapet surat sidang langsung tung tung kayak enak satu tuh pertama yang ngerasanya ngerasa berdosa itu dari salah ngomong di podcast ternyata cara aku salah ngerasa gitu kayak gitu wah gue ternyata gak sebenar ini gitu aku mencoba membenarkan malah aku gitu dan aku gak doa gak tanya karena udah yakin aja enggak gue pokoknya harus bela diri gue gak bisa nih kayak gini kayak gitu gelisah aku setelah dapet surat surat itu aku gelisah aku bingung mau kayak gimana terus jadi pikir kalau divorce damai iya karena aku pikir aku udah berdamai kayak gini kak jadi kan itu juga banyak ya kalau misalnya ya selain aku ada cerita juga gitu tapi harusnya gak boleh nikah lagi karena tadi satunya sama Randy tetep dia gak berdosa gitu tapi itu ya gak apa-apa gak nikah lagi aku tetep kayak gitu gak apa-apa lah udah lah gini udah enak lah gak urusin suami kayak gitu lah ngerasa ngerasa bener lah banyak pemenar-pemenarnya yang aku mindset aku yang ternyata salah gitu dan aku pikir damai aku coba Tuhan kasih tau dari sini dari sini tapi aku lawan lama-lama gundah sendiri dan ngerasa aku yang berdosa nih padahal aku di tengah-tengah pembelaan banyak orang gitu malah bingung jadi aku harus dengerin siapa nih si A ngomong gini si B ngomong gini si C si D wah makin bingung makin bingung makin bingung cuma tau pernah denger dari salah satu khotbahnya Kak Gideon itu kembali ke Tuhan gitu kan yaudah aku cuma bisa ya Tuhan aku udah rusak nih kembali kemana aku ngechat Amanda waktu itu ngechat terus akhirnya ketemuan di tengah minggu itu di hari Selasa itu dari terbit sempat nggelamnya tuh gue tungguin di bawah terus poin-poin yang aku itu tuh dapat dari pertamanya adalah pengampunan ya jadi awalnya tuh dari pengampunan bahwa aku mengampuni bukan untuk aku rujuk sama Renny tapi untuk diri aku sendiri karena aku kan gak bermasalah sama diri aku yang aku cari kenapa aku kesitu juga aku pengen damai nih kok aku setelah kayak gini aku gak damai gitu aku tanya itu kan Amanda kan sama Amanda kok aku setelah gue cari kok bukan makin aku ngerasa makin free gitu kan tapi aku makin gundah-gulanah ngerasa salah terus makin ini itu makin wah gitu aku merasa Amanda aku gak damai kok aku malah bimbang sih setelah aku ngugat aku bilang itu terus mulai aku pengampunan untuk Amanda bilang waktu itu kan bukan buat Renny bukan buat siapapun tapi buat supaya aku jalan ke depannya dengan atau tanpa Renny itu buat aku waktu itu kan logika gitu ya oh iya ya yaudah aku kita doa waktu itu kan lepasin pengampunan dari situ puji Tuhan ya Tuhan aku mau ya aku bilang aku serahin nanti aku gitu sama Tuhan Tuhan maunya apa dari situ ya temboknya lama-lama runtuh apalagi waktu Amanda bilang dimata Tuhan Yesus penikahanmu berharga loh gitu dan itu pasti kan juga banyak anak Tuhan yang terus DM dan doain Kak jangan dong gitu ya jangan ini dong kita nih anak Tuhan kayak gitu ya itu ngerasa kayak oh iya Tuhan emang seberharga itu kan apa Amanda bilang kan ibu gembala gitu ya ampun sosok ibu yang siapalah aku ini gitu kan Kak gitu tapi Tuhan Yesus bilang juga waktu ketemu ibu sendiri kan bilang sama ibu bahwa penikahan kita berharga itu kayak itu gue kaget Kak oh Tuhan maaf ya yang aku potong itu gak tau ya perjalanan mungkin kalau ladies seperti itu kalau gue lebih kayak ditau diriin sama Tuhan gue udah kemarin gak tau diri tapi gue sayang Tuhan tuh kayak gitu sekarang gue ajarin tau diri ya Ren oke nih semua udah baik terus liat masuk ke tempat rumah Pak Pariyaji ketemu ibu atas dasar apa Renny dilayakin disini nih karena emang ibu gembala ibu Darniati sangat concern lah beliau peduli sama kalian dan cinta lah sama kalian ya liat kalian gitu juga kita btw mereka juga udah ditegukan udah dipulihkan mereka beberapa waktu lalu kita ibadah counseling pelepasan pelepasan peneguhan pernikahan juga peneguhan baptisan jadi mungkin nanti ada foto-fotonya mungkin kali ya pokoknya it's really sweet sangat baik sangat luar biasa itu nah itulah pokoknya kita skip bentar soal itu tadi lompat dikit ke kejadian yang Tuhan izinin kemarin kecelakaan kita gak perlu ceritain soal kronologinya dan bagaimananya karena kalian juga udah ceritain itu dimana-mana dan juga kita juga gak mau ngungkit-ngungkit hal yang mungkin agak traumatis juga tapi secara gambar kan hancur banget tuh mobil itu iya hancur banget kan kayak gini brief story aja bagaimana Renny dan Lady memandang kenapa sih Tuhan izinin kecelakaan itu harus terjadi jadi disaat kalian udah punya niat kita sama-sama tapi Tuhan malah kasih satu kejadian yang diambang kematian gitu ibaratnya dari yang gue ambil disitu Tuhan tuh pengen nyatain aja ini enak gue ini enak gue nih dunia boleh ngerusak tapi gak boleh hancurin yang bisa perbaikin gue yang bisa bikin skenario-nya gue setan iblis itu mau ngerusak kasarnya ya waduh mobilnya aja yang rusak anak-anak gue enggak kayak gitu pas kita doa terus sama ini nih gimana rasanya di tato Tuhan di tato Tuhan di tato Tuhan karena gini orang-orang akan mikirnya kok Lady yang parah Lady yang dirawat Lady yang gak bisa gerak gak bisa apa karena itu mungkin emang cara ya bukan mungkin itu cara Tuhan itu kan mobilnya hancur banget men hancur banget hancur gue menurut gue videonya kan dan gue liat kayak gila dan kan lo bilang apa tukangnya juga bilang kalau ini harusnya yang di dalam mobil ini gak selama baik yang nyetir maupun penumpangnya pasti lewat ya karena dengan dari sistem apapun itulah dari semua itu dia secara logika gak minimal atau minum cacat itu sampai makanya orang bilang settingan bilang apa gue secara manusia mikirnya ya wajarlah habis kecelakaan besoknya gue sidang gue dateng cuma tangan di perbank pilih banget sih pilih banget sih kalau orang bilang kayaknya kayaknya di Iron Man kalau orang bilang settingan settingannya Tuhan jadi kalau orang bilang kayak gue bisa berdiri gue bisa jalan ke sidang sendiri ya kekuatan dari Tuhan jadi yang bela Tuhan Yesus ya lo mau ngomong apa ya lo jadi kayak ya udahlah kayak karena dulu juga Tuhan Yesus bikin muzizat orang juga awalnya ada yang percaya ada yang enggak pasti ada yang ada yang cemoh kok dan gue sama Lady kita nih keluarga Kak Gideon Manda semua nih kita yang percaya Tuhan maksudnya kita yang juga jadi part dari situnya kan suatu karunia anugrah gitu kita dikasih lihat dan Asia Pastor enggak aduh by the way by the way Rendy sekarang lagi ngambil lagi ngambil teologi ya lagi ngambil sekolah teologi sekolah tinggi teologi Tiberias jadi dia baru satu semester sih udah pici-pici banget sih belum it's really good tapi emang bener maksudnya tapi bener bro lu berubah banget loh dari terakhir ketemu sama sekalanya omongannya tuh langit dan Tuhannya tuh kita lebih ngerasain gitu karena apa ya kak ngalamin sendiri gitu loh dan kayak kita gak mungkin balik ke sekian berapa puluh juta tahun nasehi yang Tuhan Yesus lagi ada bikin air jadi anggur tapi alangkah beruntungnya gitu loh wah lady keluarga kita semua nih ngeliat dikasih liat nih nih ya keguling lima kali nabrak beton segala macem gak kenapa-napa loh nih orangnya soyogianya soyogianya hal itu pasti hancur mati iya perspektif lagi apa? iya nyambungin kegidangan sebentar dan itu memang dibenerin sama montirnya ya aku pertama kali aku telpon setelah 3 minggu aku baru bisa urus mobil kan 3 minggu aku telpon nih bengkelnya telpon iya apa namanya saya mau ini saya pemilik mobil gitu iya itu udah ada estimasi lah untuk kebetulan mobil itu sebenernya ada asuransi tapi aku tuh tadinya menyerah untuk aduh udahlah kayak gitu udah dibenerin aja dulu mobilnya dijual nanti aja deh asuransinya jadi berapa kalau estimasi dibenerinnya ibu mohon maaf ini dari penglihatan karena mobilnya gak ada apa-apa ngapain hanya dilihat aja dari montir kami dari teknisi kami mobilnya sudah tidak bisa diperbaiki aku langsung hah gitu ya tadi sih mau omongan-omongan wartawan omongan orang kan itu mobilnya hancur banget itu bener-bener dari bengkelnya akhirnya saya kasih cerita setelah udah lebih fit lagi kan kemarin akhirnya mampir lah ke bengkel tersebut untuk ngurus asuransi dan lain-lain untuk ngurus ngeliat mobilnya juga kan berarti kalau udah gak bisa dibenerin kita harus ke bengkelnya nih numpang parkir doang disitu kan gak enak kan terus akhirnya dateng ngeliat mobilnya ya ampun ternyata sehancur itu bener-bener atasnya garetan-garetannya terus ngeliat apa serpihan kaca itu gitu maknanya itu bener-bener kayak ini mobilnya bener-bener tebalik ya gitu gak heran sih kalau orang bilang settingan bahkan aku sendiri yang mengalami aja itu tuh sebenernya juga ih kok gue bisa selamat ya kayak gitu gitu loh dan emang kenyataannya bener-bener pas ngeliat mobil itu sehancur itu separah itu bener-bener banyak barang berserakan serpihan kaca serpihan kaca yang yang apa ya yang yang muzizat banget sih pas kita nyampe ke IGD rumah sakit itu gak ada semua sekali gitu kan gak ada itu kaca bener-bener pecah abis semua itu kemarin pas aku pindahin barang-barang ada beberapa yang aku oh ini masih ini yang ini yang itu kita cuma kesentuh gini aja itu baret nancet aku baret kebayang gak berarti pas kejadian tuh seperti apa kenapa itu gak kena muka aku tuh nempel sama airbag berarti airbag itu bener-bener langsung meledak ke muka kan harusnya kan logikanya orang yang kena airbag itu hidup patah dada ini minimal aku suka ada yang patah internal bleeding ini gak ada pas cek semua temen yang ngelepon gitu yang mana video kau video kau ini muka gue gak apa-apa puji Tuhan gitu jadi orang itu lu beneran kecelakaan gak sih kecelakaan tapi puji Tuhan yang lain Tuhan setelah apa namanya setelah itu aku sebenarnya ada perjalanan rohaninya juga karena aku kan memang masih di posisi ini orang beneran ya itu balik lagi setelah kita bareng itu kan pasti aneh dong maksudnya ada kayak ini orang beneran serius gak sih Tuhan manusiawinya aku gitu loh Lady sempet cetakku juga kayak doainnya aku kok kayak masih bener gak sih ini jalannya bener gak sih iya karena dia kan 180 derajat berubah kan di sisi emosional temperament itu berubah ngadepin orang mobil ditabrak gak marah-marah gitu kan tuh aneh ini apa jangan-jangan ini bukan Randy kan gitu kan ini orang beneran gak sih gitu tapi ya ya balik lagi yang kayak aku bilang gitu kan yang gak ada yang bisa yang gak dirubah Tuhan malah-mah membolak balikan hati manusia gitu terus abis itu ya itu sempet gak terima hari itu karena gak bisa gerak sama sekali kayak kenapa bukan dia tapi gitu ya Rok Kudus pelan-pelan pulihkan kalau misalnya dia yang kenapa-napa apakah aku bisa gendong dia apakah bisa beresin mobilnya dulu beres baru kita di rumah sakit mobilnya bisa beres akunya dan lain-lain siapa yang ini ngurusin gitu tapi ya menurut aku ya Rok Kudus jawab bahwa ya itu banyak gitu Rok Kudus jawab aku disitu lihat dia gimana dia ngurusin aku aku yang gak bisa gerak tapi dia sesabar itu bahkan aku nangis-nangis dan ini aku gak pernah bilang di mana-mana yang pertama itu Kak semua itu patah ketika Rok Kudus bilang sama aku kalau Tuhan gak lihat ketulusan hatinya Reddy gak mungkin dalam seperti balikin selapak tangan orang yang tadinya benci sama dia pekerjaan yang komplain klien yang komplain ini gimana pemberitian sekarang aku lihat di depan mata aku sendiri ya bagaimana Tuhan balikin itu balikin malah dia sekarang dikejar brand orang mau partneran sama dia untuk bikin itu kalau bukan Tuhan itu kan aku merinding disini maksudnya kalau bukan Tuhan yang lakuin itu gak mungkin manusia gak bisa lakuin itu dibalikin gitu kayak nama baiknya dibalikin sebegitu rupa itu yang gue bilang kayak pikiran manusia kan mungkin ah udahlah kalau kelar hancur karirulan 15-16 tahun gak akan ada yang mau gak ada yang mau tapi Tuhan betul-betul kasih lihat ke aku gimana Tuhan pulihin Tuhan pulihin apa namanya pekerjaannya Randy semuanya gitu dibalikin ya kalau dia mungkin orang bilang ah dia kan aktor dia kan acting dia kan ini atau mungkin sebagai manusia aku juga dengan logika aku bilang itu sama Tuhan tapi Tuhan jawab gitu coba kalau dia bohong dia kan gak bisa bohong sama Tuhan Tuhan yang lebih tahu gak mungkin Tuhan kasih semua blessing ini ke dia gitu aku kan juga menonton itu kan menonton itu sendiri dan kenapa aku mengampuni karena ya Rokudus balik lagi bilang aku ini juga berdosa banyak dosa aku di belakang banyak yang mungkin Tuhan gak buka gitu gak usah besar-besaran gak usah gede-gedean ya dosa aku juga sering kok nyakitin Tuhan banyak sekali bahkan Tuhan mungkin lebih sakit hati kali sama aku waktu aku ngakuin dosa aku sebelum aku nikah mungkin atau ada apalah yang aku nikah tapi Tuhan gak buka gitu Tuhan aja mengampuni aku mengasihi aku mencintai aku sebegitunya bahkan aku udah menyebalkan aku udah sampai kemarin lah aku marahnya aku gitu tapi Tuhan tuh gak pernah marah sama aku kayak gitu bahkan aku kecelakaan Tuhan lindungin aku aku gak kenapa-kenapa aku kayak dikasih kesempatan hidup kedua gitu sama Tuhan bahkan Tuhan gak cuma jaga aku tapi Tuhan berkatin aku gitu dibalikin suami aku dipulihkan aku harus minta apa gitu sama Tuhan harus gak mengampuni gimana aku tau dirilah gitu banyak kok jenis ya kalau misalnya mau diri banyak-banyak sekali dosaku yang mungkin lebih besar aku gak mengecilkan dosanya ini salah-salah gitu tapi aku sebagai manusia kalau aku lihat sama Tuhan aku nih siapa gitu jadi gak ada alasan untuk aku bilang wah kamu tuh hebat lo bisa mengampuni enggak ya yang hebat Tuhan karena aku minta Tuhan kasih aku kekuatan buat aku bisa mengampuni aku sampai sekarang juga masih berdoa kasih aku sama Randy hati yang erat sama Tuhan hati yang taat sama Tuhan hati yang mau tunduk sama Tuhan hati yang mau setia terus baca kitab karena gak bisa gak bisa jadi ketaatan kesetiaan kerajinan kita kegigihan kita kita semua yang mintanya sama Tuhan itu gue dari kedekatan orang kudus kan iya gitu gak bisa deh kalau orang tanya eh gimana Randy sama Lady ya bukan kita itu Tuhan dan mereka saling cinta mereka saling cinta dan mereka mau menurut sama Tuhan dan memang sebenarnya ini juga apa ya bukan hanya Lady yang berjuang untuk mengampuni tapi Randy juga yang berjuang untuk benar-benar pertobatan 100% benar-benar ninggalin semua yang lama jadi kayak ini tuh kayak kerja sama mereka berdua dan Tuhan gitu loh dua orang yang gak mau menyerah ya jadi yang gak mau menyerah bukan hanya Randy tapi Randy juga dan bukan hanya Randy tapi Lenny juga dua-duanya memang sama-sama holding on to each other and to God juga gitu mungkin a few last question sekali ya di obrolan kita lewatin semua kejadian yang kemarin yang semua kejadian kemarin mungkin juga apa namanya yang bisa juga inspire temen-temen yang mungkin masih single atau yang baru menikah yang belum ada konflik nih di rumah tangganya atau mungkin yang sedang dalam konflik juga gitu dari pengalaman kalian sebenarnya apa sih Ren yang kamu sebagai yang kamu merasa sebagai seorang suami apa yang paling kamu butuhin dari sosok istri begitu pun juga nanti bisa mungkin brief explanation aja sebagai istri sebenarnya apa sih yang paling kamu butuhin dari suami go pak pendeta enggak kan masih belajar kan ikut kagidin dulu apa ya kalau liat dari istri satu ya pasti dihormati tapi dihormati dalam konteks dikasih pengingat karena gini loh kadang suami itu kan kadang nih gue nih kak kayak lebih ke orangnya mungkin cuek maksudnya kayak apalagi kalau kita udah sibuk sama kerjaan kita udah udahlah udah sibuk sama kerjaan sama kegiatan kadang-kadang kan ada hal-hal yang emang mungkin karena pekerjaan atau karena apapun itu kita lupa kalau itu sebenarnya enggak baik atau mungkin enggak baiknya itu kecil atau besar kita kayak yaudah deh yang ini kerja ini buat keluarga karena kan jiwa kita tanggung jawab keluarga tapi pengingat sama diingetin sama istri dalam artian tuh kayak yang ini enggak baik loh coba kamu ini deh kamu lihat lagi kamu berdoa kadang kan sebenarnya suami itu butuhnya itu diingetin penolong penolong iya jadi kayak kadang tuh lihat lady jujur ya lihat dia doa ada rasanya kayak dia doa gue harus bisa lebih doa dari dia oh dia bisa puji-puji gue harus bisa puji-puji gue harus bisa berdoa memuji lebih baik dia bisa lebih baik gue harus lebih baik bukan berarti suami imam bukan berarti saingan tapi mengingatkan iya dan apa ya kadang kita sebagai suami selalu mikir kayak ah istri gue dominan nih gue salah bener selalu gue yang minta maaf sekarang gini aja kita orang yang minta maaf sama kita kita laki-laki logika bodo amat kenapa kalau istri kita yang minta maaf sama kita kitanya harus kok dia dominan kan enggak sebenarnya ya emang harus menghormati tapi kita kan juga harus tau oh dia gak minta maaf kenapa oh kita yang salah itu udah wajar tapi kalau misalnya dianya yang kita yang bener dianya yang gak minta maaf kita yang minta maaf balik lagi dulu kita inget gak baik-baikin dia gimana dia mau salah mau bener kita minta maaf dia juga akan minta maaf kok eventually akan minta maaf tapi kalaupun dia gak minta maaf yaudah yang penting kan dia tetap baik hatinya tetap halus tetap lembut tetap kita juga tetap baik ke dia gimana kita ke dia sih sebenarnya tuh kemarin serisnya Kak Gideon tuh itu banyak banget kalau kita mau di berkatin sama papa alah bapak yang beristri saya ingin dulu istrinya sebaik-baik mungkin sebenar-benar mungkin sedulus mungkin jadi mau dia minta maaf ya kalau dia buat salah dia minta maaf atau enggak kita yang minta maaf karena buat buat gue Kak orang yang mengalah orang yang menang kok ya apalagi kalau sama istri yaudahlah emang iya jangan gitu dong kalau Lady apa sih kalau dari kamu dari sisi istri kamu tuh menurut kamu gitu dari pengalaman yang udah lewat apa sih yang paling seorang istri butuhin dari suami dipimpin gitu karena aku aku kok boleh bilang diriku mandiri gitu ya dari papaku gak ada itu kan aku sendiri selalu berusaha mencukupi kebutuhanku gitu sendiri katakanlah aku memang mandiri gitu mandiri ya mau gak mau dengan keadaan kan harus jadi kuat untuk mentampingi diri sendiri kan gitu kan tapi pada akhirnya walaupun dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang masuk gitu yang kayak misalnya harus mau disamakan harus misalnya sama-sama memimpin kayak gitu-gitu ya tapi setelah aku lalui jalani sama Randy tetep apa ya naturalnya gitu menurut aku ya gitu walaupun Randy itu gak melarang aku bekerja atau Randy gak lu kerja tapi gak jilu harus di bawah rendah gue ya gitu kalau itu Randy gak pernah dari awal aku kalau kamu ada syuting silahkan aja gitu tapi yang aku butuhkan gitu mau dia misalnya sosok misalnya ya tapi kan gak semua laki-laki tuh ya memang setelah aku laluin yang aku lewatin gak semua laki-laki itu gayanya misalnya cool yang jaga image iya sayang gak gitu kan kayak Randy kan agak pecicilan gitu tapi dulu itu ya dia pecicilan gitu bahkan orang bilang oh lebih dewasa Randy apa Lady ya tapi ternyata pas sekarang udah kita laluin dia tuh masih karakternya masih gini gitu tapi dia punya sisi-sisi yang dia udah tahu posisinya dan ternyata di saat dipimpin itu lebih enak kok gitu dipimpin dibanding udah capek gitu maksudnya ya memang menurut aku naturalnya sebagai kenapa Tuhan mungkin juga menjadikan aku perempuan ya aku memang terpanggilnya untuk berdoa buat keluarga ya ibaratnya kayak merawat gitu support iya mengelola gitu tapi aku tidak dipimpin untuk mengelola kan bukan berarti aku memimpin kan tapi aku masih tanya sama dia ini ini disini gak sayang kayak gitu jadi yang dan di saat aku memperlakukan itu ke Randy Randy-nya pun akhirnya kan feedbacknya ya iya akhirnya dia ya oh ya mana sayang gitu jadinya kan gitu kan sesibat misalnya ya aku mau beli sofa warna coklat atau warna biru ya ya walaupun dia ngomongnya dia juga gak ngerti kan gak ngerti kalau gak rasa diaryai udah lah pilih aja mau warna asal jangan mau warna shocking pink kayak gitu tapi menurut aku ya sekeras coba dia jujur sama diri sendiri sekuat apapun kita sebagai perempuan sehebat apapun kita karir kita sehebat apapun kita di mata anak-anak kadang-kadang kan wah mama adalah ratu di rumah ini gitu kan tapi lebih enak itu ya dipimpin punya sosok-sosok enggak harus berubah dari dia kayak yang tadi aku bilang yang tadi pecicilan itu enggak harus berubah gitu tapi memang di saat-saat prioritas di saat-saat yang memang penentukan iya areanya iya areanya Randy ya aku tetap sama dia tetap aku tanya sama dia pegangin aku ya memang juga Alkitab kan juga bilang kan ketika Adam dan Hawa itu dalam dosa yang dicari oleh Allah kan Adam Adam dimana Adam dan dia bilang what are you doing buat apa karena memang pemimpin laki-laki adalah pemimpin gambaran dari Kristus makanya gue sih bangga banget jadi pengikut Kristus karena Tuhan bilang kepada kita laki-laki perintahnya kasih istri seperti Kristus mati bagi jemaat dan kepada Lady sama Manda perintahnya hormati seperti jemaat menghormati Tuhan jadi Tuhan gak mau nomor duakan wanita Tuhan juga gak bikin satu sisi wanita disuruh tunduk tapi dia disuruh mengasihi wanita semua wanita di muka bumi yang benar ya tentunya ya kalau dikasihi dengan sungguh-sungguh pasti akan tunduk kalau diperlakukan seperti ratu maka dia akan menganggap pasangannya sebagai raja dan semua laki-laki dimanapun kalau dihormatin dia akan sebenarnya kan enak kan wanita sini dibawa laki-laki kita lindungin kita jagain seperti itu sih konsep Kristianan betul setuju nah terakhir what's next buat kalian berdua setelah Tuhan pulihin udah peneguhan pernikahan udah peneguhan baptisan udah ngelepasin pengampunan ngelepasin semua yang lama yang lalu pastikan gimana sih kalian nih untuk ngejaga the fire keep burning api yang sekarang Tuhan taruh di hati Randy dan Lady sekarang api dalam pernikahan kalian api juga dalam pertobatan dan hidup barunya kalian apa yang mau kalian lakuin untuk ngejaga api itu tetap burning dan apa ya supaya nanti outputnya gak ngulang cycle gak ngulang loh kok kejadian lagi nih gitu tapi gimana supaya apa yang udah lewat kemarin bener-bener dikubur mati melangkah di jalan yang baru apa sih yang kalian lakuin gitu real hal konkretnya yang kalian lakuin yang berubahnya sih ya Randy setiap hari itu ngajak doa dulu gak pernah ya gak pernah itu gak tau ya kalau hal konkretnya ya satu berdoa kedua tau betul betul banget yang ngebela kita tuh Tuhan Allah Tuhan Yesus itu yang bela di kondisi apapun deh kondisi terburuk kondisi baik ketiga ya bener dari semua kejadian kemarin sebenernya tuh jujur ya kalau tanyanya harus ngapain sebenernya ini sekarang gue kak itu tuh kayak orang tuh kayak terima beres itu yang tadi gue bilang gue dikunciin di gudang ini kayak baru dibukin nih dah temen-temen lo yang iblis-iblis itu udah pada pergi bukan temen lah musuh-musuh musuh-musuh ya iblis-iblis itu yang dulu yang dulu dipikirnya temen itu udah pergi semua sekarang gue kasih lingkungan baru amin tanah baru tolong lo disini aja usahakan usahakan disini aja jadi kayak tadi Kak Gideon apa sekolah itu bukannya karena apapun itu enggak karena Kak Gideon tau banget deh ya kayak saat gue telepon gue nangis kayak udah cukup karena disitu pengennya gini aja kayak Tuhan ini udah segitu baiknya baik banget banget sama gue dan keluarga semuanya dan gue cuma mikir oke berarti kemarin bener posisi gue menempatkan Tuhan tuh salah ya sekarang Tuhan dulu nomor satu apapun itu ya Tuhan dulu Tuhan dulu keluarga baru setelah itu tuh jadi kemarin makanya kenapa ambil komitmen itu ya satu ya pokoknya Tuhan dulu deh mau itu melayani mau itu apapun itu mau pekerjaan pekerjaan apapun dulu tanya dulu sama Tuhan tanya dulu deh apapun kalau ini emang gak sesuai apa ini enggak ya Tuhan gagalin jadi dia jadi kita sempat ngobrol gitu apa Kak sempat ngobrol setelah kita yaudah kita ini kan kita kan counseling itu kan pasti kan ada ini ya kan ya kayak Manda sama Kak Gideon bilang kan metodenya kayak gitu jadi kita bener-bener bahas gitu apa yang Renny mau dari aku apa yang aku mau dari Renny itu kita bahas itu kita saling jujur ya aku juga salah gitu berarti kan dia ya gak bisa aku misalnya ya lu gak bisa gue emang kayak gini dari sananya gitu kan gak bisa gitu kalau mau jalannya sama-sama kan berarti kan harus sama-sama mau rendahi nanti untuk jalan bareng gitu kan saling mendengarkan pokoknya ya jadi kita ubah itunya terus Tia Randy maunya apa kayak gimana terus abis itu juga itu tadi doa denger-dengeran sama Tuhan terus dia bilang juga dan dia mau ada kayak apa quality time berdua kayak gitu sebenernya yang yang sulit itu udah dilalui gitu ya sebenernya mempertahankan itu yang kita tuh setiap hari berusaha harus diusahakan setiap hari mungkin Randy sama Renny gak usah fokus gimana caranya Randy sama Renny cukup deket sama Tuhan aja that's enough nanti dari Tuhan itu akan overflow karena banyak orang bermain di program tapi program itu misalnya orang awal tahun bikin resolusi tanpa Tuhan bulan kedua udah hancur bulan ketiga udah hancur jadi sekuat apa sih kemampuan manusia melawan dunia yang sudah korupin jadi tadi gue suka sebenarnya kata kunci doa aja berdoa 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 mendekat kepada Tuhan nanti wisdom itu the holy spirit yang akan it's one of you karena supaya api itu nyala roh kudus kan juga dengap lagi sebagai api kita tanpa roh kudus kayak dulu lagi jadi gue percaya dengan percaya Randy sama Renny pasti udah belajar udah tau sakitnya dan puji Tuhan hari ini sebagai closing juga Renny sama Renny kan udah menjadi kesaksian kita so happy so proud sama kalian berdua kesaksian kalian itu dan dia juga kapan keapelayanan-keapelayanan dan suka liat minggu mereka sekeluarga datang ibadah for me itu udah on the right track udah dalam track yang bener pokoknya Yesus aja pernikahan kekristenan tidak boleh ada orang ketiga tapi harus ada pihak ketiga Kristus di tengah-tengah kalian yang akan menjadi the source of healing power love intimacy dan sebagainya so kita mengucap syukur banget untuk waktunya Lady dan Randy kita diberkatin terima kasih so much untuk keterbukaan kalian untuk vulnerable-nya kalian untuk kerendahan hati dan thank you bro bro Randy terima kasih kak tadi saltingnya gitu terima kasih so much untuk kalian sesuai dengan yang suka kita bilang yang punya surga crazy in love with you guys punya surga crazy in love sama mereka berdua iya iya kan tadi gue iya ada ini ada gak usah di belakang ini gitu aku bingung sedikit sedikit ada ngomongan yang Tuhan taruh di hati soal ngerasa gak layak itu please please siapapun kalian yang ngerasa gak layak merasa sampah merasa gak berguna di mata Tuhan selama gembala sedang ngomong gini mendiang Pak Riaji bilang selama masih ada nafas selama masih ada kesempatan buat hidup maka selama itu Tuhan masih kasih kesempatan jadi jangan pernah lari dari Tuhan justru lari kepada Tuhan karena yang punya surga crazy in love hu 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 Terima kasih.